Baik Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini saya akan share cara untuk menjual karya seni lagi guys ya Kali ini saya akan menjual di website artstation atau aplikasi artstation Caranya sangat mudah sekali guys, langsung saja kita buka google chrome di hp kita Kemudian kita ketikan saja artstation guys Baik guys, ini adalah tampilan awalnya dari website artstation Kemudian langsung saja ke kanan atas ke site-in guys ya Ya disini seperti biasa guys, kita bisa tautkan dengan facebook Atau kita bisa tautkan juga dengan google kita guys ya Baik guys, untuk yang belum punya account bisa langsung site-up guys ya Kita coba dulu ke menu site-up nya, ya disini seperti biasa kita masukkan nama, email dan kemudian password Kemudian jangan lupa, password nya harus sesuai dengan persyaratan yang di bawah itu guys Kemudian kita checklist dan set account Kita kembali ke site-in guys ya, karena saya sudah punya account, jadi kita langsung saja masuk site-in Baik guys, ini sudah masuk, di kanan atas sudah terganti foto profil kita guys ya Baik, kemudian kita langsung saja tekan foto profil kita guys ya, sebelah kanan atas Kemudian kita scroll ke bawah kita ke seller profil guys Ya, ini guys Baik guys, langsung saja manage produk guys Ya, seperti ini tampilan awalnya Disini kita akan membuat produk kita guys ya Kemudian langsung saja kita pilih create produk guys Ya, kita isikan dulu nama karya seni yang mau kita jual guys Ya, kemudian kita upload gambarnya guys ya Baik guys, di atas sudah kita upload gambarnya Dan sudah terlihat file nya ini guys ya Sudah terupload Kemudian kita scroll ke bawah Kita upload cover nya guys ya Upload image Gambar cover nya kita upload guys Ya, seperti ini Baik guys, di menu deskripsi kita isikan saja guys Deskripsi sesuai dengan karya seni kita guys Terserah kita guys mau isi seperti apa guys Ya, di sini Untuk website nya guys Ya, di sini Sama deskripsi juga guys Kita bisa isikan Terserah kita mau isi apa guys sesuai dengan karya kita guys Baik, seperti ini ini kemudian kita tetapkan harganya guys ya ya disini satu dollar saja guys ya kita tambahkan standard lisensi kita scroll lagi kebawah kita pilih pilihan ini guys ya yang sesuai dengan karya seni kita guys guys disini ada tutorial, game asset, resource, brush, artwork atau book atau comic guys disini kalian bisa juga jual comic guys ya saya pilih upload sesuai dengan gambar saya guys kemudian kita scroll lagi kita tambahkan tag nya guys ya grafik animasi kita tambahkan artwork dan ilustrasi seperti ini sudah tercentang dan ditambahkan ini guys kemudian kita scroll lagi kebawah disini ada software disini kita bisa isikan software apa yang kita pakai untuk membuat karya seni kita guys jadi bahan apa yang kita pakai untuk membuat karya seni ya ini kita checklist saja main website kemudian langsung saja kita publish produk guys ya disini kalian juga bisa simpan dulu ke draft ya guys ya kalau kalian belum mau untuk mempublishnya guys seperti ini kemudian kita yes release dan sampai jumpa di video ya 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 hai ya 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 ke menu profile lagi guys untuk melihat yang kita sudah publish tadi guys baik langsung saja kita kembali ke seller profile guys kemudian kita ke manage produk yang seperti awal tadi guys seperti ini kemudian kita ke view my profile store nah disini kita lihat yang sudah kita publish tadi ya seperti ini guys tampilannya guys disini harganya sudah tercantum sekarang tinggal menunggu saja untuk yang mau membeli guys kemudian kita kembali lagi guys ke menu profile kita lihat dulu guys kita ke seller profile lagi guys kemudian kita ke manage produk lagi kembali lagi ke awal guys kemudian kita view my website store kita lihat website store nya guys disini tampilan dari website store nya seperti ini guys harganya sudah tercantum dan gambarnya sudah ada guys ya kita lihat oke guys sekarang kita akan melihat aplikasinya guys di aplikasinya kita buka playstore langsung saja ketik di playstore artstation guys langsung saja kita buka dan jangan lupa di download dulu guys ya yang ini kita buka seperti ini guys tampilan dari aplikasinya guys ya baik guys kita melihat ini update baru dari creator yang membuat karya seni guys ya kemudian kita ke menu notifikasi disini creator yang sudah melihat karya kita guys ya di profile kita disini ada yang like ada yang komen oke kemudian ada yang follow guys ya seperti ini kita melihat aplikasinya guys baik guys kita ke menu kiri atas guys ya kiri atas 3 kemudian kita ke upload guys ya menu upload ya disini untuk mempublish gambar kita saja guys ya jadi bukan untuk menjual kalau menjual kita menggunakan website jadi chrome guys ya seperti ini kita mengupdate saja guys ya kita tuliskan titelnya atau judulnya seperti ini baik guys di menu subject matternya kita sesuaikan saja dengan detail karya seni kita guys yang sesuai dengan apa yang kita buat guys ya disini kita karakter animasi kita cintang ini kita cari scroll terus kemudian editor illustration kita cintang yang sesuai ya guys ya kemudian illustration kita cintang juga guys seperti ini guys subjeknya sudah terisi guys ya kemudian kita ke menu more setting disini ada deskripsi deskripsi terserah kita mau isi apa guys ya sesuai dengan gambar kita atau karya seni kita guys like di menu medium sama tadi guys ya ini sesuai karakteristik dari karya kita guys selamat menikmati Baik seperti ini guys, kita sudah mencintang 3 asterisk nya guys ya Ini sudah terisi medium nya Kemudian kita ke menu software nya guys Software nya seperti biasa, seperti tadi guys Media untuk membuat karena sini kita bahannya apa guys Disini saya tulis Ibis Pen Karena saya pakai aplikasi Ibis Pen X guys ya Langsung saja seperti ini Sudah terisi software nya Kemudian kita isi text nya guys Biar gambar kita bisa banyak dilihat orang guys ya Sebarang saja guys sesuai dengan gambar kita dan karya sendiri ya guys Terima kasih Baik guys untuk text nya sudah terisi guys Ini guys tag nya sudah terisi Kita keluar saja guys, balik lagi Kemudian di menu selanjutnya konten nya Apakah berbau dewasa atau tidak Gambar gambarnya Kemudian Stability nya kita on kan aja guys ya Langsung saja kita publish artwork Oke sukses guys ya Gambar kita sudah terpublish di aplikasi heart station nya guys ya Seperti ini guys Seperti ini guys Gambarnya Tampilannya seperti ini Tag nya Kemudian disini Kita bisa lihat Yang like Comment dan Nggak melihat video nya guys Seperti ini guys Like Comment dan Orang yang melihat video nya guys Baik guys Baik guys Mungkin seperti ini saja guys Terima kasih Sudah menonton Mohon maaf Apabila ada salah salah kata Jangan lupa subscribe Comment Dan Tombol notifikasi nya guys ya Terima kasih guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih